selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara saudara kekasih dalam nama isus kristus puji syukur kita panjatkan ke depan hadirat Tuhan kita karena kita masih dimungkinkan untuk dapat menikmati kehidupan sampai pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kita boleh berjumpa kembali dalam perlindungan harian teraya Sabtu 6 April 2024 dan sebagai orang yang percaya kepada isus kristus kita akan mengawali kehidupan kita hari ini dengan berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama mari kita berdoa bapak kekal, bapak yang rahmani, bapak yang senantiasa bermurah hati senantiasa mengasihi kami pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan Tuhan kiranya memampukan kami, melayakkan kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami terima dengan baik sehingga dapat kami laksanakan dan jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kami sebagai anak-anak kekudusan Tuhan ini doa permohonan kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin bapak ibu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49 sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan bawalah aku menghadap raja maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belksazar sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga Daniel menjawab katanya kepada raja rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang bijaksana ahli mimpi orang berilmu atau ahli nujung tetap di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebuchadnezzar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini sedang tuanku ada di tempat tidur ya tuanku raja timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi adapun aku kepada aku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup tetapi supaya makna yang diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku ya raja tuanku melihat sebuah suatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar patung itu ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan adapun patung itu kepadanya dari kemas tua dada dan tak lengannya dari perak perut dan pinggangnya dari tembaga sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa pemperbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk maka dengan sekaligus dilemukkannya lah juga besi itu tanah liat tembaga perak dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggirikan pada musim panas lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja ya tuanku raja raja segala raja yang kepadanya oleh ala semesta langit telah diberikan kerajaan kekuasaan kekuatan dan kemuliaan dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu tuankulah kepala yang dari emas itu tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku kemudian suatu kerajaan lagi yakni kerajaan ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu dan seperti besi yang menghancur luluhkan maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah lihat tukang periuk sebagian lagi dari besi itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah lihat tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah lihat demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah lihat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah lihat tetapi pada saman keraja-raja ala semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya tepat seperti yang tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah besi terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi tembaga tanah liat perak dan emas itu ala yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari mimpi itu adalah benar dan maknanya adalah dapat dipercayai lalu suci telah raja berduna bukit neser serta menyembah daniel juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya berkatalah raja kepada daniel sesungguhnya alamu alamu yang mengatasi segala dan yang berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu lalu raja memuliakan daniel dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di babel atas permintaan daniel raja menyerahkan pemerintahan wilayah babel itu kepada sadrak misak dan abed nego sedang daniel sendiri tinggal di istana raja amin firman Tuhan bapak ibu saudara kekasih Tuhan firman Tuhan yang cukup panjang kita baca tadi dari kitab daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49 diberi tema yaitu dialah ala yang berkuasa ia membuang makuasa adapun pepatah mengatakan bahwa seorang berkubang namun semuanya akan kena lumpurnya beberapa kejadian menunjukkan seorang berbuat banyak orang ikut menjadi korban namun sebaliknya pada beberapa kejadian lain ada orang yang melakukan suatu tindakan tetapi dapat menyelamatkan orang banyak raja nebukadnesar kesal karena tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpinya ia memerintahkan membunuh semua orang bijaksana di babel tindakan daniel dan juga dengan teman-temannya telah menyelamatkan mereka dari ancaman kematian itu daniel mendapat hikmat melalui penglihatan dari ala sehingga mampu menafsirkan mimpi raja daniel bersaksi kepada raja bahwa hanya ala yang dapat memberitahukan makna dari mimpi tersebut raja menunjukkan reaksi yang tidak biasa atas hikmat daniel dalam menafsirkan mimpinya raja bersujud di hadapan daniel yang telah menafsirkan mimpinya raja raja menjadi sangat percaya kepada daniel sebagai orang seorang yang tertawan itu bahkan ia mempersembahkan korban kepadanya semua itu dilakukan oleh raja nebukadneser atas ketakjupannya akan ala yang disebutkan daniel sebagai sumber dari pengetahuan dalam mengertikan mimpi nebukadneser mengakui bahwa ala yang disembah daniel adalah ala yang mahatau serta maha kuasa sebab itu daniel dipromosikan menjadi memiliki jabatan yang lebih tinggi daniel bersama teman-temannya berani menghadap tahta nebukadneser sebab mereka terlebih dahulu telah menghadap tahta tuhan keberanian menghadapi apapun dalam kehidupan kita bapak ibu kita harus mulai dari kesetiaan menghadap tuhan dalam tahta kekudusannya di hadapan tuhan kita dapat beroleh hikmat menjalani berbagai kehidupan khususnya dalam menentukan sikap dan tindakan yang kadang kadang rasanya berat bapak ibu saudara kekasih dalam nemesis kristus tuhan kita tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri ia selalu ada pada jalan kebenaran Tuhan kita akan selalu ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita bagi orang-orang yang tentunya datang memohon petunjuk dari Tuhan amin bapak ibu mari kita mengucap syukur bapak di sorga bapak yang serantiasa kami panggil dalam anak musuh kristus terima kasih atas waktu yang kau karuniakan kepada kami untuk mendengarkan firmanmu biarlah firmanmu yang telah kami dengarkan Tuhan menjadi pedoman menjadi kesaksian dan dapat menjadi tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa apapun yang kami lakukan apapun yang kami pemban ketika Tuhan bersama kami ketika Tuhan setia kepada kami pasti itu terjadi seturut kandak Tuhan dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami akan menuntun kami akan menyertai kami untuk menjalani kehidupan apapun yang ada di depan kami Allah Bapak dalam surga melalui doa kami pada pagi hari ini kami mohon tuntunan pemberian Tuhan kepada kami semua dalam sepanjang hari kehidupan kami dalam pekerjaan kami dalam seluruh aktivitas kami pada saat ini Tuhan Tuhan kiranya berkati kami semua sehingga kemuliaan nama Tuhan tetap terpancar di seluruh muka bumi ini Allah Bapak dalam surga kami juga mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan kiranya engkau menilik semuanya sehingga senantiasa anak-anak yang memuliakan Tuhan senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan yang berjalan pada jalan kebenaran Tuhan Allah Bapak dalam surga kami juga mendoakan umatmu yang lain yang mungkin dalam kelemahan tubuh kiranya engkau sedang sentiasa melawat mereka Tuhan biarlah mereka boleh bersuka cita kelak atas kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka lansia Tuhan kiranya engkau juga pelihara engkau lawat sehingga dalam masa lansianya tetap memuliakan nama Tuhan anak-anak muda Tuhan baik yang dalam pendidikan dalam mencari pekerjaan Tuhan senantiasa menuntun mereka sehingga tetap menjadi anak-anak muda yang akan mengandalkan Tuhan dan yang akan mendahulukan Tuhan di dalam setiap tindakan dan langkah masa muda mereka ya Tuhan Allah Bapak dalam surga kami juga mendoakan kepada anak-anak mudamu kiranya engkau karuniakan pasangan hidup yang seturut kendakmu yang tentunya seiman dan sepadan dengan mereka Tuhan Tuhan Allah Bapak dalam surga kami juga mendoakan tim multimedia ini tim multimedia channel Betlehem Tarakan kiranya engkau tetap memberkati mereka sehingga dapat menjadi sumber pelayanan pemberitaan film kebenaran Tuhan Bapak surga sesungguhnya sangat banyak lagi yang akan kami mohon kepadamu tetapi kami yakin sebelum kami mengucapkannya sebelum kami memohonnya engkau sudah terlebih dahulu tahu apa yang kami butuhkan karena itu Tuhan seluruh hidup kami kami serahkan ke dalam tangan kasihmu dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami kami bawa doai ini amin